Halo semuanya, welcome back to my youtube channel VardhaFR di video kali ini aku bakalan makan kimchi lagi jadi aku itu pernah buat video first impression makan kimchi sama temen aku yang waktu itu cuman kimchi nya itu kayak busuk banget gitu sih jadi bukan aku mau jelek-jelekin makanan ya cuman itu first impression yang aku rasakan dan emang kayak gak bisa dimakan gitu sih kimchi nya jadi kali ini aku bakalan makan kimchi dan aku itu pesen di Samwon jadi ini itu rekomendasi dari subscriber aku katanya pamannya jual kimchi fresh gitu jadi aku mau nyobain apakah kimchi ini cocok dengan aku apa enggak karena aku memang pengen nyoba banget pengen nyobain banget rasanya kimchi itu gimana dan kemarin itu memang benar-benar menurut aku emang gak bisa dimakan gitu jadi kalau kalian penasaran just keep on watching nah ini dia jadi ini barusan dateng kemudian aku mau buka ini tutupnya bungkusnya dulu aku mau buka ini udah kecil ini udah kecium baunya dan baunya emang kayak sambal-sambal gitu sih gak kayak kimchi yang kemarin itu dan katanya ini adalah kimchi fresh jadi gak perlu khawatir jadi kalian kalau mau pesen kimchi silahkan cari di Tokopedia atau Sofi Samwon gitu karena juga ada toboki ada kalau cikamian aku juga oke gimana karena katanya si pamannya itu ada orang Korea jadi kayak wah ini dia guys so ini kimchi nya tapi kayaknya enak deh daripada yang kemarin aku beli itu dan disini juga oh disini dikasih plastik juga di dalamnya agak kayak gini jadi ini adalah kimchi wortel ini yang aku pesen kimchi wortel dan ini adalah kimchi sawinya jadi disini ada namah instagramnya ini nih Samwon Group nanti aku bakalan tulis di description box jadi aku sekarang mau nyobain gimana rasanya dan ini bakalan beda sama video aku yang kemarin maaf ya karena di luar gisik karena aku lagi tag videonya di luar kamar dan sekarang aku udah nyiapin nasi karena aku mau nyobain oke aku bakalan nyoba si yang satu dulu jadi ini jadi aku mau gunting dulu nah kalau dilihat dari baunya ini gak begitu menyengat karena kemarin yang aku beli itu sangat menyengat banget dan itu memang gak busuk gitu sih kalau ini emang kayak ada rempah-rempahnya gitu ada sambel-sambelnya gitu dan aku mau nyobain ini ya dibilang baunya biasa aja lah tapi aku gak pernah sih nyium bau yang kayak gini dan aku itu gak suka sayur sebenernya aku mau coba dulu ya guys bismillahirrahmanirrahim jadi ini rasanya kayak asin sama asem banget cuman ini bisa wajar lah emang kayak gini mungkin rasanya tapi aku memang gak suka asin sama asem gitu tapi kalau kalian suka asem mungkin ini cocok sama kalian menurut aku aku itu gak gak bisa gak bisa langsung sama balik dan pedesnya itu gak begitu pedes karena aku gak suka pedes ya cuman ini menurut aku gak begitu pedes dan gak pedes sama sekali sih menurut aku oke aku bakalan nyoba yang wortel dulu ini aku cincirkan karena ini rasanya asin dan dan apa namanya kecut gitu asem jadi memang karena mungkin ini sebelumnya direndam sama air sama garam mungkin asin gitu ya oke aku mau nyoba yang ini aku mau coba yang wortel siapa rasanya jadi ini teksturnya kayak gini guys coba kalian lihat ini merah-merah banget kalau kimchinya kayak gini kalau kalian lihat ini ini kayak segar banget daripada kimch yang kemarin aku order itu ini kalau kalian lihat wow oke aku mau nyoba yang wortel kayaknya aku lebih suka yang wortel ini ini agak sedikit kecut cuman ini gak asin-asin banget kayaknya jadi jadi aku mau aku mau rekomendasikan ke kalian yang mau pesan kimchi silahkan cari someone karena disitu banyak jual kimchi jadi ya itu aja jadi buat kalian yang mau pesen silahkan cari di Tokopedia atau sopi samwon dan disana itu udah banyak banget jual kimchi dan berbagai macam ada juga makanan korea lainnya ada toboki juga aku kira kimchi itu kayak enggak asem dan gak asin kira kayak manis-manis kayak balado gitu sih karena aku suka yang kayak gitu tapi kalau kayak gini aku suka cuman gimana ya enggak masuk gitu enggak terbiasa mungkin kalian sama lidah orang Indonesia apalagi orang Madura aku mau nyelesaikan makananku duduk pakai suka jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe channel aku See you